Seidaknya ada 3 titik jalan yang lonsornya cukup besar pada minggu malam diantaranya Jalan Nasional Kawasan Objek Wisata Bukit Tiung Jalan Kabupaten di samping pengadaan negeri Bangkok dan Jalan Kabupaten di kawasan Barak Kelapo, Kelurahan Pasar Ketika jalan niko, pada Senin pagi, tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan BBBD mulai melakukan pembersihan material lonsor Sebenarnya tentu untuk beberapa titik jalan yang mengalami banjir menurut Kepala Dinas PUPR Aspan disebabkan oleh banyaknya sampah yang menumpuk membuat gerong-gerong tersumbat dan akhirnya banjir Piannya akan mencari solusi untuk daerah yang kerap terjadi banjir Jalur 3 ini juga terjadi banjir yang cukup tinggi malam tadi kemudian di sungai Piul dan Aspal di depan rumah dinasupati Ini kami akan melakukan penyebab-penyebab dari terjadinya banjir ini Di samping karena curang hujan tinggi juga banyak tumpukan-tumpukan sampah yang berada di dalam got dan bok yang ada di jalan ini Luthi Hidayat, Jami TV